Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Denjaya Kali ini saya akan mereview film Kuntilanak 2 Nah, sebelum lanjut, ayo dukung channel Denjaya ini Dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Setahun berselang, sekuel dari film layar lebar, Kuntilanak, besutan Rizal Mantovani dirilis sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri Tepatnya pada tanggal 4 Juni 2019 Kuntilanak 2 masih menghadirkan kolaborasi yang sama antara Rizal Mantovani dan Alim Sudio selaku penulis naskah Pun begitu dengan cast pemain yang sebagian besar masih sama, mengingat ceritanya juga merupakan kelanjutan dari sebelumnya Mungkinkah mereka mengulangi kesuksesan film, Kuntilanak, yang berhasil menembus angka 1 juta penonton? Biar gak penasaran, simak deh reviewnya di bawah ini Cekidot, kita mulai dari cerita Kuntilanak 2, melanjutkan kisah petualangan Binda dan saudara-saudara angkatnya pasca menghadapi teror Kuntilanak di film sebelumnya, Kuntilanak Sebagian besar karakter masih sama, kecuali karakter Lydia, keponakan Tante Donna, yang digantikan oleh Julia, anak bungsu Tante Donna Juga ada tambahan karakter Edwin sebagai kekasih Julia Meski hantu yang dihadapi berbeda, namun benang merahnya terjaga, berkat sosok yang sama di Departemen Penulisan Naskah, Alim Sudio Sejak film terdahulu, karakter Dinda digambarkan sebagai yang paling susah Mofeon karena ingin sekali bertemu dengan ibu kandungnya Wajar jika ia begitu ngebet untuk bertemu ketika ada seseorang datang dan mengaku sebagai ibu kandung Dinda Dibandingkan dengan sebelumnya, cerita dalam, Kuntilanak 2, jauh lebih mengalir dan tidak terkesan dipaksakan Sayangnya, adegan terasa berputar di tempat yang itu-itu saja Padahal, setting rumah yang digunakan menurut saya bisa lebih dieksplore lagi Di area pembuatan keramik misalnya Saya tidak tahu apakah skene di awal merupakan petunjuk untuk film selanjutnya atau tidak Jika tidak, berarti hanya adegan yang sia-sia dan tidak berkaitan sama sekali dengan cerita utama Berharapnya sih iya Unsur komikal dengan efek suara konyol ala FTV sudah tidak ada di sini Sayangnya, berbeda dengan pendahulunya yang intensitas terornya semakin meningkat Hingga klimaks di penghujung cerita, Kuntilanak 2, gagal menghadirkan hal yang sama Separuh awal teror benar-benar dibangun dengan sempurna Dua titik jumpscare sukses mengejutkan semua penonton di bioskop Termasuk saya yang jarang sekali kaget dengan jumpscare di film Namun separuh akhir teror justru anti-klimaks Si setan Kuntilanak semakin lama terlihat semakin loyo dan tidak lagi ada niatan untuk membunuh Yang harusnya masih bisa mencegah Dinda untuk membunuhnya malah tidak ia lakukan Ditambah dengan cerita yang terlihat sangat bertele-tele di saat-saat mendekati ending Ya, pada akhirnya perlu disadari bahwa ini adalah film anak-anak tentang horror Bukan film horror tentang anak-anak Kentara sekali dengan nyaris tidak bergunanya sosok karakter-karakter dewasa di sini Yang semestinya bisa melindungi mereka Puncak kejengkelan saya mungkin saat Tante Donna berniat Untuk menyiram si Kuntilanak dengan minyak tanah dan membakarnya Reali Secara keseluruhan film ini cukup bisa dinikmati Terutama bersama keluarga di saat libur lebaran tahun 2019 ini Siap-siap kaget dengan jumpscare-nya Tapi siap-siap juga untuk kecewa dengan eksekusi cerita di sepertiga akhir film Selamat menonton Terima kasih telah menonton